Selanjutnya kita akan membahas bagaimana misalnya kita bisa hidup berlampingan dengan COVID-19. Masker apa yang harus kita gunakan sehari-hari supaya aman daripada varian Omicron ini? Oleh WHO, penggunaan masker kain atau masker bedah hingga saat ini masih disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Selama dengan catatan, selama maskernya digunakan dengan benar. Berarti digunakan dengan benar ini maskernya harus menutupi hidung dan menutupi mulut. Nah bagaimana cara meningkatkan efektivitas masker? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan masker kain di atas masker bedah. Sebenarnya kalau kita pakai masker bedah aja kan sering pada bagian pipi mungkin daerah sekitar kininya sering agak bocor. Nah penggunaan masker kain, masker dua lapis dengan masker kain ini sebenarnya fungsinya lebih ke arah supaya dia menutup bagian pinggirnya. Jadi masker bedahnya ini lebih tersegel sempurna ke muka. Jadi tidak ada kebocoran. Ada juga cara dengan cara mengikat bagian earlup masker. Jadi kalau masker yang diikat ke kuping nanti diikat sedikit, tidak apa-apa nanti saya ada gambarnya. Ini bisa menikahkan efektivitas juga. Mencegah kebocoran. Terakhir bisa juga menggunakan masker tipe yang diikat. Jadi diikat ke belakang kepala, bukan yang mengait ke kuping. Penggunaan masker dengan katup ekspirasi hingga saat ini tidak disarankan. Karena masker ini kebocorannya lebih tinggi. Kemudian dia memiliki resiko yang lebih tinggi juga untuk misalnya seseorang yang terkena COVID menggunakan masker gini. Biasanya COVID-nya bisa bocor ke luar. Jadi mudah menular juga ke orang lain. Ini contohnya cara mengikatkan efektivitas. Jadi kalau kita pakai masker bedah biasa, ini bisa diikat di bagian pinggirnya. Nah karena bagian pinggirnya diikat ini, jika kita lihat dibandingkan dengan gambar A nih. Ini kan daerah sini bocor. Nah karena diikat ini biasanya lebih kedap. Jadi tidak bocor. Nah ini adalah efektivitas penggunaan masker. Jika kita lihat nih, kalau orang yang tidak menggunakan masker, kemudian bersin atau batuk, banyak sekali droplet yang keluar dari mulut. Jika menggunakan masker kain, akan jadi seperti ini. Nah jika menggunakan masker bedah, jika kita lihat pada gambar ini, dropletnya sangat minimal, hampir tidak ada. Jadi penggunaan masker ini melindungi diri kita dan melindungi orang lain juga. Bagaimana dengan masker N95 atau KN95? Sebenarnya masker N95 atau KN95 ini penggunaannya lebih disarantan pada lingkungan dengan paparan tinggi. Seperti pada tenaga medis. Penggunaan masker KN95 juga harus hati-hati karena masker KN95 ini banyak yang tidak sesuai standar. Jadi sebenarnya maskernya tidak sesuai dengan standar KN95, tapi dipasarkan sebagai KN95. Nah ini juga yang harus kita perhatikan bahwa penggunaan fesil tidak dapat menggantikan masker. Karena tidak efektif untuk mencegah pengeluaran virus COVID-19 sama sekali. Jadi misalnya, kalau misalnya ada orang yang pakai fesil tapi tidak pakai masker. Nah sebenarnya resiko mereka kena COVID-19 dibandingkan orang yang tidak pakai masker sama sekali, itu tidak jauh berbeda. Jadi fesil ini tidak dapat menggantikan penggunaan masker. Kayak percuma juga, jadi kalau kita menggunakan fesil tapi tidak menggunakan masker. Sama saja kayak tidak menggunakan apa-apa gitu.